Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Bukoh Jauh Nah video saya kali ini saya ingin Berdiy Y DIY tie dye atau celup ikat Nah tie dye ini adalah teknik proses Pewarna kain dengan cara Di ikat dahulu sebelum Proses penculupan pada pewarna kain Nah kalau kalian Punya baju bekas atau baju Yang sudah jarang kalian Pakai, nah bisa banget nih Buat kalian jadikan Menjadi baru kembali dengan cara Bikin tie dye ini, makanya jangan Sampai kalian buang dulu Itu baju, apalagi kalian jadi Kelap dulu ya, jangan lupa Bisa banget kalian bikin tie dye dulu nih Nah seperti saya ini Saya memiliki baju Yang sudah lama banget, gak kepake Baju warna putih dan ini Bajunya tuh sudah belem Dan saya mau pake baju ini Lagi karena baju ini sangat bersejarah Kenapa? Karena baju ini dari mantan saya Mantan yang sekarang sudah menjadi suami saya Pastinya ya Mantan yang sekarang sudah menjadi suami saya Pastinya ya Nah kalau kalian mau bikin tie dye Pastikan baju ini polos ya Jangan nyamber motif Nah bahan-bahan apa saja sih yang kita gunakan untuk membuat tie dye ini Yang pertama adalah baju atau celana atau apa saja yang mau kalian bikin tie dye Di sini saya menggunakan gelas lapik untuk menaruh pewarna pakaiannya Nah nanti saya di sini akan taruh pewarna pakaiannya di sini Lalu saya juga menggunakan stick adhesive untuk mengaduk pewarnanya Lalu di sini juga saya menggunakan Lalu di sini juga saya menggunakan ini dia Pewarna pakaian One pack seperti ini Saya di sini membeli 5 warna Nggak tahu nanti ya bakal terpakai 5-5 nya atau tidak Nah harga satu pewarnanya ini murah banget Saya beli di Shopee di sini Seharga seribu rupiah aja Nah lalu saya juga di sini menggunakan karet gelang Buat mengikat Nantinya membentuk Mengikat kain supaya nantinya bercorak Si bajunya Lalu saya di sini juga menggunakan sarung tangan Oke langsung aja kita sama-sama DIY tie dye Yuk yuk Kita sama-sama bikin tie dye Ini dia teknik prosesnya Kita lihat sama-sama Nah sebelum membuat Jangan lupa pakai sarung tangan Nah jangan lupa juga Di sini kita mesti alasin Tempat buat membuat tie dye-nya ini Dengan alas apa aja Boleh plastik Boleh kertas wallpaper seperti ini Nanti tinggal diboang aja bakal Nah di sini Gelas plastiknya kita masukkan garam Segini aja secukupnya Lalu bisa ditambahkan dengan air panas Atau air mendidih Secukupnya saja Jadi kira-kira saja secukupnya ya Nah kira-kira saya menggunakan segini aja Lalu kita bisa tuang langsung pewarnanya Di sini saya menggunakan warna pink dulu Nah karena saya mau bikin warna-warna pastel Jadinya saya tidak menggunakan semuanya Hanya sedikit saja pewarna pakaiannya Saya gunakan Lalu diaduk-aduk sampai semuanya larut Lalu lakukan hal yang sama pada pewarna pakaian yang lainnya Di gelas plastik lainnya ya Oke langsung aja kita warnai pakaiannya ya Nah di sini sebelum kita warnai pakaiannya Wajib pakaiannya ini itu kita basahin dulu Atau dalam keadaan basah ya Jangan sampai kering dalam keadaan basah Setelah itu kita kerut-kerutkan seperti ini Karena saya mau Mewarnai langsung Nah ini saya kerut-kerutkan seperti ini Agar membentuk coraknya itu ya Sebenarnya saya suka-suka kalian Mau bikin coraknya seperti apa Nah kalau saya dikerut-kerutkan seperti ini Bagian atas ke bawah Terus dikerutkan Lalu setelah dikerutkan Lalu saya ikat Menggunakan karet gelang Nah seperti ini karet gelang Nah untuk dikaretkannya juga Terserah kalian ya Mau karetnya dimana Dan mau dibentuk seperti apa Itu bebas Terserah kalian Nah semakin ikatan karet gelangan Semakin kencang Maka dapat menghasilkan Corak yang lebih bagus Tapi kalau nggak kencang ya Nanti akan menyatu sih Warna yang satu dan yang lainnya Nah lalu bisa aja Langsung kita kasih tau warnanya Disini aku menggunakan warna pink dulu ya Nah kalian bisa menggunakan pipet seperti ini Atau kalian kalau nggak ada pipet seperti ini Bisa pakai sendok Bisa pakai sendok Atau pipet kalau punya pipet seperti ini Nah Dan untuk Menaruhnya Atau menuangkannya itu Terserah kalian juga Mau seperti apa Kalau saya Seperti ini saja Pokoknya bebas ya Terserah kalian Mau pakai warna apa Dan mau Naruh ke warnanya Seperti apa Terserah kalian Disini saya menggunakan tadi Warna pink, biru Dan ini warna kuning Nah setelah full Diberi warna Jangan lupa dibalik Nah bagian bawahnya Juga dikasih warna ya Nah untuk warnanya juga bebas Terserah kalian Mau dikasih warna apa Dan mau dikasih warna Bagaimana Juga terserah kalian Nah ini saya Seperti cara yang tadi Selang-seling aja Antara Merah, biru, dan kuning Karena pewarna pakaiannya Masih banyak Lalu saya memberikan Pewarna pakaian ini Untuk baju kedua Atau kaos kedua Dengan warna pink Warna kaosnya pink Lalu saya kerut-kerutkan Seperti ini Karena untuk membedakan Dari kaos yang pertama Dan yang kedua Dan jangan lupa Untuk kalian Ikat dengan karet Nah diikatnya pun Terserah kalian juga ya Mau seperti apa Dan jangan lupa juga Untuk dalam Keadaan basah Bajunya ya Nah lalu Saya disini Memberikan warna biru Karena bajunya sudah pink Lalu saya memberikan Pewarnanya itu Warna biru Dan dikasihnya juga Selang-seling ya Nah disini juga Saya punya Topi polos Berwarna putih Disini juga Saya akan memberikan Pewarna pakaian Yaitu Pewarna-warna Pink dan biru Dan topinya pun Harus basah ya Nah saya memberikan Memasukkan Pewarnanya Seperti ini Ngasal aja Antara biru Dan pink Supaya Karena saya disini Mau motifnya itu Abstrak ya Jadi asal Selang-seling aja Seperti ini Nah ini hasil baju Yang sudah diwarnai Nah ini untuk Baju yang warna pink Tadi saya Jadinya menggunakan Dua warna Yaitu Warna biru Dan abu-abu Untuk baju yang pertama Yang putih tadi Saya Menggunakan Empat warna Jadinya yaitu Pink Biru Kuning Dan abu-abu Bagian ujung Lengannya Dan untuk Topinya Tetap diwarna Menggunakan Warna biru Dan pink Seperti ini Nah setelah itu Kalian Diamkan Satu Sampai Dua Jam Setelah Didiamkan Satu Sampai Dua Jam Lalu Kalian Bilas Setelah Dibilas Lalu Kalian Jemur Aja Nah setelah Dijemur Kalau sudah Kering Kalian bisa Langsung Gunakan Ini dia Hasilnya Hasil DIY Tie Dye Nah ini Untuk Baju Putihnya Hasilnya Seperti ini Untuk Yang baju Warna Putihnya Dan Yang ini Untuk Baju Warna Pinknya Keren Keren Banget Ya Hasilnya Dan Topinya Pun Juga Keren Hasilnya Dan Kalian Juga Wajib Banget Untuk Coba Di Rumah Ya Oke Sampai 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 Sampai